Oh Bagaimana penasaran hai 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 tukur tiket yang kelima tanet yang kiri tuku tiket lorse tiket 15 rambu selamat menikmati gua selarum lor kebetulan lewat sini penasaran mampir tempatnya ada di atas sana asik banget lor kita harus melewati tangga di depan itu terima kasih masik lor kayaknya ada di tengah hutan apa ini hutan terbesi bawahnya sejumur ini berada di pinggir jalan jalur di kawasan pinggir jalan lintas selatan pacitan terenggale terenggale goa silo arum kebetulan kebetulan tadi pas lewat jadi disempatkan mampir soalnya penasaran sejumur seperti apa bentuk dari gua silo arum naiknya sekitar berapa ya lima puluhan meter nah ini suasananya suasana dan gua silo arum di sekitaran gua silo arum ada patungnya yang sabdo yang berapa angger dan kita usah penasaran di nah ini bloknya gengongnya nah itu sabdo palon baik lor kita masuk ke dalam goa nya goa selo arom rahyum bah wih luar biasa lor goa nya sangat terawat bersih sekali dindingnya seperti ini lor kita masuk ke dalam masih panjang nih kayaknya saya juga baru sekali ini selo arom selo itu kalau nggak salah itu batu arom itu mungkin wangi batu yang wangi wih masih panjang loh kelelawar sudah ada lima puluhan meter kita masuk ke dalam goa ini jadi lumayan panjang suasana di dalam goai seperti ini lor sudah ada banyak penerangannya dipasang lampu-lampu jadi suasana di dalam goa cukup terang jadi kita bisa menikmati keindahan alam goa ini wih masih terus lor ini masih terus masuk ke dalam nah ini kita naik tangga ini ada tangganya luar biasa ini batu setalatit batu setalatit di sini ada lor kayaknya mungkin ini ke dulunya mungkin luarnya mungkin tempat mungkin tempat mungkin tempat bertapa atau gimana ini kita naik sebelah sini ada seperti meja itu ini asli nombok ini buatan Pak oh yang ini buatan ini buatan lor ini yang asli ini ya ini masih asli semua ada kisahnya ini ini tempat pertapaan Pak oh iya iya tempat pertapaan ini balik ini sudah jalan raya oh ini awal kali pertama masuk itu bukan dari depan gua yang lainnya di sebelah sini dari ujung gua ini itu kan di sana ada cahaya sedikit awal pertama kali masuk dari situ dulunya itu pas ke pelebaran jalan terkena bagetnya eskavator bagetnya eskavator namanya Mas Rizky operatornya itu nah beliau langsung menggali sedikit atau lubang sedikit untuk telah masuk dari sini ya nah setelah itu Mas Rizky langsung melaporkan ke masyarakat bahwa ada gua peninggalan zaman dahulu dan akhirnya Mas Rizky percaya bahwa gua ini adalah tempat pertapaan dulunya yang masyarakat kira itu tempat pertapaannya itu di luar bukan di dalam gua ini dan lokasinya dari sini itu lumayan agak jauh dari sini sekitar 2-3 km pertapaannya siapa ini menurut cerita mitosnya dari cerita masyarakat juga belum ada yang mengetahui soalnya yang beredar di masyarakat itu cuma tempat pertapaan gitu soalnya dari masyarakat sendiri itu banyak yang menyimpulkan banyak yang dari kerajaan atau dan lain sebagainya gitu jaman kerajaan apa itu kalau saya kira-kira sendiri itu dari kerajaan Majapahit soalnya yang di depan tadi ada peninggalannya itu dari kerajaan Majapahit yang kayak maku wadah penerangan itu sudah diteriti ya sudah oh iya oh iya itu ada mobil panjang sekali kira-kira ada 100 meter lebih dari ujung masuknya dari dari depan tadi panjangnya sekitar 150 meter tempat bertambahnya gimana situ ya yang kecil itu ya ini ruangan untuk ruangan ini kalau bahasa Indonesia itu orang dikasih ilmu atau dikasih nasihat gitu Pak Depokan jaman modern iya jaman modern itu Pak Depokan asik banget Mas nah yang Pak saya kan di depan tadi kan kayak ada batu dipotong nggak Pak iya itu sebenernya nggak dipotong asli ya masih asli soalnya ketebalan tanah itu lumayan tinggi dulunya untuk akses masuknya itu dari depan itu lumayan sulit dan akhirnya itu untuk pembersihan tanah sama air itu kita pakai water spin atau yang pakai air itu kalau lantainya yang situ asli yang dimana yang ruangan bertapas itu yang ruangan kecil itu orang itu tadi lantainya sudah kami diratakan ya tidak gak dirangkan rupanya tidak seperti ini sudah jangan semua ini semua ini saya tuh kemarin anja depas ini tahu sempat lihat meh kok asyik kayaknya terus pulang dari Jogja ini tadi sempatkan mampir dan kalau disini sendiri itu baru tiga Pak wisata Goyan mak sudah terkenal salah satunya ini guangkong tapi kalau yang ve ekstrim itu banyak sekali waktu disini yang baru-baru ditemukannya dalam lama udah lama udah lama tapi dari pemerintah kita enggak berani untuk memobliskan segarakan itu turunnya harus pakai tali dan harus pakai berdamping cukup beresiko ya ya beresiko tinggi Pak soalnya tingginya itu sekitar tiga ratusan meter dari permukaan ini sudah lama ya ditemukan tahun 2012 pasca plebaran jalan masuknya itu kalau mau dari sini dari sini tadi ya di atas itu sudah cahaya dari luar masih asli juga kecuali lantai masih asli ya Iya Pak kecuali lantai masih asli semua patung buatan itu kalau patung di depan tadi buatan yang menggambarkan satu parang itu kan penguasa tanah Jawa dan Noyok Genggong itu adiknya masih berkaitannya dengan Kerajaan Masa Lampau nah yang patung keras di depan di parkiran tadi itu tuh menjadi ikonnya Kota Pasitan atau apa ya menjadi gambarannya destinasi utama di kota Pasitan soalnya masukkan sejarah yang tidak bisa ditinggalkan Pak itu tempatnya ada di nawangan di doson Tokawi desa Tokawi mau gulur yang mau ke sini gua Serno Arum alamat mana Mas ini alamatnya alamatnya jalan pasitan Solo dan untuk doson Tuju desi di sana depan itu lor nunggu eksotis banget ini termasuk gua tua ini tempatnya para punggawa Majapahit tempat bertapanya disitu lor yang mau yang hobi mistas mistis disitu tempatnya tapi disini juga konon kata masyarakat juga bahwa ada pernah yang dari Tulung Agung bertapa disini selama 7 hari belum lama ini? udah lama kalau gak salah itu tahun 2014 disini sekitar 7 hari kalau yang di orang manusia telah ditemukan ya? iya setelah ditemukan itu belum dibuka seutuhnya gini pak masih ada rongganya untuk masuk masih sekedar bisa masuk itu disini ke 7 hari kalau gak salah sekarang orangnya? sudah gak ada? itu saya kurang tahu pak itu soalnya cerita dari masyarakat kecuali kecuali selamat menikmati selamat menikmati tempatnya sangat terawat bersih banget pokoknya tiketnya juga murah meriah 15.000 per orang parkir 2.000 ada pemandunya gratis siap memberikan info selengkapnya tentang gua siloarum kalau mau menurut info lanjutnya bisa akses di akses di instagram namanya buat selaku sendiri atau di instagram saya selaku komandunya di debis pastia nah itu lur ada di medsas tinggal dicari klik kalau mau resertasi grup itu bisa lewat di instagramnya mpcipak kubu kenang-kenang nilis dipaksikan di ya selamat menikmati oke lor kita sudah berada di luar yang ini diperlebar ya ya Pak diperlebar soalnya dulu akses masuknya itu lumayan kecil dari depan nama gua sila Aram sendiri itu masih ada gisahnya sendiri ya gimana ini yang di depan tadi itu dari ujung sebelah ini yang di atasnya corbetan ini sampai sana itu ada bau harum dari apa lumut nah nama gua sila Aram sendiri selonnya itu batu arumnya sendiri wangi wangi jadi batu yang wangi yang sebelah mana ya tadi yang dari atas apa itu acor beton itu sampai yang coba sini Pak itu melompong itu yang kami sesalkan pasca pembersihan itu kita semprot dan lumutnya hilang tapi kalau di dalam tadi masih ada bau-baunya wangi wang dari depan ada di dalam tadi bau-berbau harum mungkin Bapak bisa merasakan tadi yang bau harumnya gimana gitu asik lor yang lebih apa kisahnya lebih lama lagi ada juga Pak namanya itu gua apa yang yang sana gua kalak gua kalak sama gua putri itu enggak sekarang enggak dibubiskan Pak dikarenakan ada beberapa hal yang tidak boleh dimasuki gua itu masih sakral ya masih sakral yang masih menerlan yang kurban tahun lalu itu gua putri itu sekitar tiga orang masuk ke dalam dan ditelan oleh gua nya sendiri dan ada cerita mistisnya dari gua cuma hilang lenyap atau kalau itu yang dari beredar dari masyarakat itu bisa balik Pak balik tapi setelah eh tiga jam setelah masuk itu itu hilang masih hilang nyawanya tapi badan masih masih utuh gua yang bisa apa yang tembus ke laut itu juga ada namanya luang jaren itu vertikal gua vertikal gua luang luang jaren iya sempat baca aku di pinggir jalan yang ada pampet gimana tuh itu itu tuh apa ya Pak ya itu nama desa Pak sebenarnya tapi itu tuh yang kalau dilihat secara pakai drone itu dia dari atas pintu masuk gua itu kayak eh kaki bentuknya itu seperti kuda itu ya kayak kuda gitu gua apa batuk ini sendiri yang ini asal mulai ngasya ini asli wak awalnya mulanya itu dari itu masuk itu tadi disitu terus dipindah sini kata owner kita sebenarnya itu mau diturunkan ke bawah langsung Pak menjadi ikonnya yang di bawah ini tapi batu ini mau dipindahkan setiap kali dibalikan ke sini sampai sini itu mesti balik lagi ke tengah sini itu banyak saksi ya saksi waktu satu hari lagi apa sorenya ditaruh situ siangnya balik lagi udah balik ke sini lagi tapi disini mau yang disini kalau disini mau Pak yang penting masih di area atas ini dan kalau sekilas Bapak lihat Pak ya mungkin dari beberapa arah ada bisa menyimpulkan kayak bentuk apa gitu tapi tapi satu ada lagi Pak lu ini seperti manusia kalau dari sana ya kalau dari sana ada tiga keempat kemungkinan satu sapi dua kura-kura tiga unta satu manusia yang membungkuk gitu Pak kalau anak tangga ini sendiri totalnya ada 70 dan masih berkaitannya dengan hari nasional Indonesia yang bawah sendiri tujuh belas tengah delapan yang atas sendiri ini 45 ini sama kayak tangga yang berada di Monumen Jindra Sudirman di Nawangan tapi di sana itu kebalikannya wakmalan 45 dibawah 17-nya di atas jawabannya di tengah saya asli Pak Cedan Kota Pak ada yang di tengah-tengah kita berada di tengah tiga unta yang baru dibuka tahun kemarin yang mendapatkan trofi dari Jawa Timur tiga bulan setelah buka itu mendapatkan pengunjuk yang paling banyak semua pisau wisata-wisata timur hingga berbicara 40 ribu penghujung luar biasa ya ikon kota pacetanur ini yang banyak orang mengira Ketek Ogleng itu asli dari Wonogiri masih dari Wonogiri juga ada yang namanya Ketek Ogleng tapi beda cerita wak disini kisah perebutan seorang putri kalau disana itu saya belum tahu ceritanya cuma beda versi saja ya versi wak oke lor mantap lor mes pokoknya Monggo binarak gua selurum matur Swoon Terima kasih.